Oke, selamat pagi semuanya. Kita mulai kuliah online minggu ke-6. Bagian ke-2, Sistem Informasi Manajemen, kelas 3B. Hari Selasa, 20 April jam 7 sampai jam 8.30. Topik yang kita bahas masih berkaitan dengan ethics, privacy, and security. Referensi yang saya gunakan adalah buku pegangan yang berjudul Introduction to Information System. Oke, nah ditulis oleh penulis Patricia Willis dan Anda sebagian sudah memiliki buku ini. Silahkan dipakai, walaupun mungkin edisinya sedikit berbeda. Nah, kenapa saya menggunakan buku ini? Karena ini adalah buku terbaik. Ada dua buku terbaik mengenai sistem informasi yang kita gunakan dalam kuliah SIM. terbaik di dunia, bukan terbaik di Ciwarugas saja. Yang pertama adalah manajemen informasi sistemnya Kenneth Lowden. Itu salah satu buku terbaik tentang SIM. Terus yang ke-2 adalah buku ini ya. Introduction to Information Systemnya Patrice Willis. Terbaik dalam arti tata letak bukunya enak dilihat. Gaya bahasanya mudah dimengerti, informasinya aktual dan terakhir ya, sophisticated gitu ya. Nah, yang lainnya lebih jelek dari itu. Jadi, salah satu kunci sukses kalau kita belajar sesuatu, kuliah dan sebagainya, adalah memilih referensi yang tepat. Salah satu penyebab mahasiswa sulit mengerti apa yang dikatakan oleh dosen, itu adalah karena referensinya tidak tepat. Zaman dulu banyak dosen yang tidak pernah mengatakan dengan jelas dia pakai buku apa. Ada dua sebab kenapa dia tidak mau mengatakan begitu. Dosen zaman dulu, dosen zaman sekarang lebih terbuka. Pertama, dia takut nanti mahasiswanya lebih pintar dari dia. Nanti di kelas nanya-nanya, dia nggak bisa jawab. Nah, zaman dulu kayak gitu ada tuh. Terus yang kedua, dia juga tidak punya referensi yang bagus. Jadi dia masih nyari-nyari. Jadi sambil kuliah nyari-nyari. Jadi gimana dia mau ngomong ke Anda buku A, buku B. Gitu. Zaman sekarang udah berubah. Sejak 10 tahun, 20 tahun terakhir dosen-dosen lebih terbuka. Karena mahasiswa sekarang sudah bisa mengakses internet. Buku yang dimiliki dosen juga bisa diperoleh. Kemungkinan besar bisa diperoleh oleh mahasiswa juga. Entah itu beli di toko buku, Amazon, atau dari cari dari sumber-sumber lain. Jadi, menyebutkan referensi yang dipakai, tapi konsisten. Jangan nanti pakai buku A, tapi si dosennya jelasin pakai buku B, diem-diem. Nanti pas ujian ditanya buku B semua. Akhirnya nggak lulus, mahasiswanya dosennya bangga. Itu udah senyaman dulu kayak gitu. Saya kan kuliah berapa kali saya kuliah. S1 aja saya kuliah dua kali. Nggak usah disebut nama perguruan tingginya. S2, 1. Belum lagi postgraduate diploma. Dua kali. Jadi ada lima kali saya kuliah. Banyak sekali saya nemu dosen-dosen yang aneh-aneh kayak gitu. Tapi dosen-dosen tua. Kalau yang muda-muda lebih beda. Jadi, belajar sesuatu itu, kunci suksesnya adalah buku apa yang dipakai. Yang berkali-kali saya katakan, kalau kita menggunakan menemukan, lebih tepatnya menemukan, karena tidak mudah buku yang baik itu kita peroleh. Mungkin, kalau sekarang agak gampang, hanya masalah duit. Semua buku-buku yang terbaik di dunia, itu ada di Amazon. Masalahnya Anda punya duit nggak belinya. Dari mulai yang harganya 200 ribu rupiah, sampai yang harganya 20 juta. Itu di Amazon itu ada. Buku-buku kedokteran itu 20 juta. Itu masalahnya kita punya. Kalau dulu nggak ada. Zaman saya kuliah dulu, Amazon nggak ada. Toko buku Gramedia nggak ada. Jadi, nyari buku itu di Palasari. Bayangin tuh. Buku-buku bekas, buku-buku. Atau di pustaka. Kalau perguruan tinggi kecil-kecil, yang pustakanya nggak lengkap gimana? Kebayang sulitnya belajar zaman. Benar-benar mengandalkan apa kata dosen. Kalau dosennya nggak bagus gimana? Ya udah. Maka banyaklah sarjana dengan bermacam-macam kualitas. Mudah-mudahan Anda kualitasnya lebih baik. Karena saya berusaha untuk lebih baik dari semester ke semester. Sampai saya beli Zoom 500 ribu, biar kuliah lebih baik. Ternyata masih ada juga mahasiswa yang kendala teknis, Pak. Jaringan nggak bagus. Mana? Udah hampir habis kuliah, udah mau masuk UTS. Bulan masih begitu-begitu juga. Alasannya tinggal di Bandung. Jaringan trend nggak bagus. Nggak masuk akal. Kesannya mau kuliah apa nggak gitu. Nadiyati mana? Kenapa di-offkan? Windy juga di-offkan. Kenapa ini? Mana Nadiyati? Lagi benerin kerudung, Pak. Oke. Kalau ada alasan-alasan yang masuk akal nggak apa-apa. Nadiyati lagi ngapain? Lagi sarapan, Pak. Lah, lu puasa kok sarapan. Mana Nadiyati? Tuh, nyaut aja nggak? Iya, Pak. Lagi ngapain kamu? Kenapa ditutup-tutup videonya? Habis dari UTS, Pak. Hah? Habis dari UTS, Pak. Oh, iya, udah. Kalau alasan-alasan yang masuk akal nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya, gitu ya. Jadi, kendala-kendala teknis itu mestinya udah bisa diatasi. Masa kendala teknis berbulan-bulan nggak beres-beres? Apalagi tinggal di Bandung. Kalau tinggal di Bandung, IT infrastruktur internet di Bandung itu salah satu yang terbaik di Indonesia. Kota Pusat Teknologi Informasi di Indonesia, saya ini kan mantan wartawan majalah info komputer. Sejelek-jeleknya saya ini, saya ngikutin perkembangan TI. Sejak zaman dulu, gitu loh. Karena tugas wartawan teknologi informasi ngeikutin perkembangan. Jadi, saya paham banget lah. Pusat teknologi informasi di Indonesia itu hanya ada tiga. Tiga atau empat. Jakarta, udah pasti. Ibu kota, Bandung, kemudian Surabaya, dan Pasar Bali. Empat. Jadi, aneh kalau Anda tinggal di Bandung, punya kendala teknis. Itu artinya Anda salah memilih operator. Pilihnya operator yang diskon-diskonnya banyak. Ingat aja, kalau sesuatu itu banyak diskonnya, murah harganya, pasti kualitasnya rendah. Anda kan belajar activity based costing, akutansi biaya. Bagaimana sesuatu itu bisa bagus kalau murah? Sesuatu itu kan harus dibuat. Namanya cost of good solve. Ada bahan baku, bahan tenaga kerja langsung, of right cost. Bagaimana suatu produk itu dibuat murah, tapi bagus. Nggak mungkin. Kecuali dia lagi obra, cuci gudang. Kecuali sabila dikasih hadiah sama Uyeb. Kerudung bagus, harga 500 ribu. Begitu dikasih hadiah ulang tahun, kerudungnya belum dipakai. Putus sama Uyeb. Nah, itu baru dia jual murah. Kayaknya benar kejadian yang senyum-senyum sabilanya. Jadi baru dikasih hadiah ulang tahun, sebulan kemudian putus. Dia nek ngeliat kerudung itu, walaupun harganya mahal. Dia jual murah. Kalau di luar negeri itu, kalau di kita, babe namanya. Toko barang bekas. Di luar negeri juga ada pound store namanya. Kalau Anda tanya itu, kenapa kok baju bagus dijual murah? Itu ceritanya kayak gitu-gitu. Yang nggak terpakai, yang nggak muat. Nah, Tia misalnya ya. Dia punya baju bagus. Dia beli 2 juta lah. Baju gamis dari Turki apa dari mana lah. Ukurannya M. Dalam waktu 6 bulan, dia berubah jadi L badannya. Gemuk. Kan nggak muat lagi dia pakai. Maka dia jual murah. Itulah yang murah-murah itu. Cuci gudang. Di luar itu nggak mungkin ada sesuatu tuh murah bagus. Jadi kalau Anda milih operator yang murah, banyak diskonnya, udah pasti banyak kelemahan-kelemahannya. Nah, kelemahannya mungkin nggak ada masalah kalau nggak pakai Zoom, kuliah online gitu ya. Tapi begitu pakai Zoom jadi masalah. Dionkan kameranya, suaranya ngadat-ngadat. Suara kedengaran, kameranya nggak ada. Jadi pilih yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu murah, jangan juga terlalu mahal. Kita nggak punya uang juga. Itu ilmu hidup gitu sebenarnya. Kalau saya memilih sesuatu, selalu saya lihat harga termahalnya berapa. Sekian. Harga termurahnya berapa. Sekian. Saya pilih yang tengah. Begitu juga Muhammad Jidan ya kalau memilih cewek ya. Jangan milih cewek yang terlalu sempurna. Nanti kamu kewalahan. Banyak sekali permintaannya. Bukan permintaan aja. Harga dirinya terlalu tinggi, nanti kamu jadinya tersiksa juga. Jangan juga terlalu jelek. Nanti kamu bosan melihatnya. Yang sedang-sedang saja. Kayak Sabila, sedang. Tia. Tia cantik apa sedang. Tergantung ya. Begitu. Itu ilmu hidup ya. Nah, Ulan kenapa sekarang bisa on? Tadi nggak bisa. Coba jelasin, Ulan. Ulan ini rada-rada aneh juga ini. Semenjak dia tinggal satu tahun di Korea, dia berubah karakternya jadi pemalu. Coba Ulan jelasin. Sekarang bisa online. On. Kameranya. Tadi nggak bisa. Kenapa? Kalau kameranya on agak ini. Yaudah, suaramu nggak terdengaran. Suaranya terputus-putus. Yaudah, suaranya terputus-putus. Yaudah. Berarti Ulan kendala teknis. Yaudah, kamu atur aja ya. Tapi kenapa kendala teknisnya... Kenapa kendala teknisnya berlaku sampai mau menjalanku TS? Berarti udah dua bulan. Ini Pak, emang... Nah, itu dia. Yaudah, yaudah. Kamu matikan mic-nya. Bingung juga di rumah. Yaudah. Di rumahnya emang... Sinyalnya kurang bagus. Oke. Ya mungkin. Ya sudah. Yaudah, berarti kamu khusus. Kamu nggak apa-apa lah. Off ya. Karena kendala teknis. Sekarang kita lanjutkan. Jadi, etik chapter 10 dari bukunya Patrice Willis ini. Kita bahas aspek security-nya. Karena etika dan privacy sudah cukup banyak kita bahas. Tinggal security-nya yang mungkin belum. Nah, itu yang kita bahas sekarang ya. Jadi, saya mulai langsung. Tapi mungkin kalau Anda nggak punya bukunya, mungkin Anda mau baca pelan-pelan. Ini saya gerakkan pelan-pelan aja gini. Nah, ini kan berarti Anda bisa baca nih. Pelan-pelan sebenarnya. Nah, ini Anda stop di layar. Pada saat videonya itu Anda bisa baca sebenarnya. Masih bagus lah daripada zaman saya dulu referensi aja yang nggak ada. Tapi orang zaman dulu hebat-hebat tuh. Hebat itu karena belajar dari perusahaan. Nah, ini saya kengaja saya gerakkan gini. Supaya bisa dibaca. Mudah-mudahan saya tidak kena suu ya. Suu itu apa ya? Kena tuntut sama penerbit. Kenapa dia gini-giniin? Itulah sebabnya video-video yang tidak terlalu banyak viewernya. Viewernya, video-video yang saya upload di YouTube punya saya, yang viewernya kurang dari 20, saya hapus. Kenapa? Karena kan ini banyak bahan-bahan referensi dari luar. Saya takut nanti dituntut sama mereka. Kecuali kalau viewernya banyak, yaudah nggak apa-apa. Jadi Anda harus cepat-cepat tuh. Mau Anda save videonya atau gimana, nanti saya hapus. Tapi nanti kira-kira 2-3 bulan lagi baru saya periksa lagi saya hapus. Saya takut nanti dianggap pelenggaran hak cipta. Walaupun sebenarnya saya tidak menggunakan membaca teks ini mentah-mentah terus jelaskan ke Anda kan nggak. Saya pilih-pilih, saya jelaskan, saya tambah-tambahin dengan pendapat saya sendiri. Nah itu namanya parafrase kalau dalam menulis. Kalau dalam belajar ya namanya referensi namanya. Tapi kalau saya bacakan, terus Anda catat, nah itu baru plagiat tuh namanya. Jadi intinya adalah kutipan, kemudian kita kembangkan dengan pengetahuan kita sendiri. Kita gabung. Jadi seperti orang membuat nasi goreng. Buku ini ibadatnya beras yang kita beli di warung. Sama aja kan namanya beras. Cianjur, tipe X, ya di mana-mana ya sama. Bukunya sama, sama aja. Siapapun yang ngajar sim, ya pakai buku yang ini ya sama. Tapi cara ngajarnya yang berbeda. Nah itu namanya resep. Keluar nasi goreng itu resep. Nah jadi Anda dalam menulis diskusi-diskusi online harus berani untuk menyatakan pendapat Anda sendiri. Salah nggak apa-apa, tapi justru itu yang saya nilai. Oh dia berani menyatakan pendapat. Banyak mahasiswa yang main copy-paste aja, dia merasa, waduh sudah bagus nih postingan saya di grup diskusi. Memang bagus, saya punya orang lain. Itu namanya plagiarism. Anda nggak sadar itu. Makanya sekarang saya ceritakan. Itu namanya plagiarism. Bagus, tapi punya orang lain. Itu plagiarism namanya. Nah sekarang anonimity itu apa? At one time, the cartoon captioned about no one knowing you are a dog. E-booknya belum tampil. Oh belum. Jadi percuma dong tadi saya gerak-gerak ini. Ya sudah lah. Nah ini ya, sekarang udah tampil nggak Putri? Sudah Pak. Nah makanya sering saya tanya-tanya begitu. Jadi percuma tadi saya gerak-gerak ini. Udah lah, nggak apa-apa lah ya. Sudah lewat. Jadi anonimity itu apa? Terus apa hubungannya dengan etika? Banyak hubungannya ya. Tapi saya tanya dulu anonimity dulu ya. Yang paling males nah jawab-jawab itu ilham. Nah ilham ini nggak begitu aktif ya sampai saat ini. Menurut catatan saya. Tapi nanti kalau saya periksa lagi diskusi online-nya mungkin agak berubah dikit nilai hariannya. Ilham. Zarvan. Apa yang disebut dengan anonimity? Anonimity itu... Ini ada tulisan. Ini di saat yang bersamaan gitu. Apa tuh? Coba dijelasin. Ilham. yang lebih jauh sulit untuk disapai dari susi serang. Berarti kamu nggak baca. Kan nanti kamu baca dulu bukunya sebelum kuliah. Siapa yang mau jawab? Anonimity itu apa? Ya coba silahkan. Anonimity itu kayak tanpa identitas, tanpa nama gitu Pak. Jadi kalau di media sosial itu seorang tidak... Tidak mengembangkan nama kita. Jadi anonimity itu adalah... Ada dua pengertian ya. Pengertian pertama adalah orang yang tidak punya identitas. Bukan tidak punya. Orang yang tidak mau diketahui identitasnya. Tapi aktif di internet. Itu namanya anonimity. Jadi orang yang identitasnya tidak ingin diketahui. Tapi dia aktif di internet. Aktif itu artinya dia mengumpulkan data tentang orang lain. Profiling. Melakukan profiling. Melakukan hacking. Menganalisa big data. Tapi identitasnya sendiri dia nggak mau diketahui. Itu namanya anonimity. Biasanya hacker-hacker. Hacker, cracker, karder. Itu anonimity. Bahaya lah kalau diketahui. Maling lah. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Pencuri maling itu anonimity. Nggak ada pencuri bilang, saya namanya Andi Saputra. Saya mau maling rumah Anda. Kan nggak ada. Itu anonimity. Anonimity yang kedua adalah kegiatan yang dilakukan diam-diam. Terhadap sesuatu. Itu anonimity. Anonimity itu ada yang dilegalkan oleh negara. Misalnya di kepolisian ada namanya reserse. Reserse itu sebenarnya anonimity. Orang yang menyamar, jadi pemabuk, jadi preman. Makanya kalau Anda ketemu polisi yang namanya reserse, dia tidak seperti polisi pada umumnya. Saya dulu punya teman reserse. Badannya kurus, rambutnya gondrong, pakai anting. Jadi kalau sekilas melihat kayak anak-anak preman yang suka mabuk-mabuk, padahal dia polisi. Dia melakukan anonimity. Artinya dia melakukan suatu kegiatan tanpa identitas dia yang asli. Dalam kehidupan sehari-hari kan banyak. Yang disahkan oleh negaranya namanya reserse, intel, bin. Orang-orang bin, badan intelijen, itu semuanya anonimity. Tapi dalam dunia IT, anonimity adalah suatu proses kegiatan yang menggunakan advance teknologi. Biasanya menggunakan teknologi-teknologi canggih untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisa data tentang sesuatu. Sehingga dia bisa mencapai sesuatu yang tidak bisa dicapai dengan cara-cara biasa. Mungkin contoh yang paling sering kita dengar, KPK melakukan penyadapan. Itu adalah proses anonimity. Penyadapan itu sangat berbahaya. Sangat melanggar HAM kalau dilakukan oleh orang biasa. Makanya DPR itu hati-hati banget memberikan hak penyadapan hanya kepada satu lembaga di Indonesia, yaitu KPK. Di undang-undang KPK itu ada hak itu. Dan itu kemarin sempat mau dicabut juga, karena sudah terlalu masuk kemana-mana, sehingga ditakutkan melanggar etika. Makanya KPK terus memperbaiki SOP-nya dalam menggunakan penyadapan. Sekarang penyadapan tidak boleh dilakukan oleh penyidik KPK saja, tapi harus minta izin dari Dewan Pengawas KPK. Nah, itu dalam rangka untuk mengurangi penyalahgunaan etika. Nah, itulah disebut dengan responsibility, accountability, supaya suatu kegiatan itu di suatu organisasi tidak melanggar etika. Jadi ada pengawasnya, guide-nya. Itu yang kemarin kita bahas juga. Tapi di dunia internet, dunia internet itu ada dua jenis. Dunia yang kelihatan, dunia yang tidak kelihatan. Dunia yang tidak kelihatan itu disebut dengan dark side of internet. Dunia gelapnya internet. Nah, itulah berkumpulnya para hacker-hacker, cracker, segala macam. Mengawasi dia. Collect, store, analyze. Nah, ada yang untuk tujuan baik namanya hacker, hacking prosesnya. Ada untuk tujuan dirinya sendiri namanya cracker, cracking. Ada yang nyari-nyari kartu kredit, carder, macam-macam lah. Nah, apakah kegiatan anonymity ini melanggar etika? Ya. Udah pasti. Bahkan melanggar hukum. Artinya ada undang-undang di langan. Kalau etika itu kan nggak ada undang-undangnya. Jadi tidak semua. Jadi gini, hukum itu pasti ada etikanya. Tapi etika itu belum jatuh ada hukumnya. Nah, berarti kan ada pelanggaran etika tapi tidak melanggar hukum. Jadi berbahagialah Andi kalau melanggar etika tapi nggak melanggar hukum. Maka Andi nggak ditangkap polisi. Tidak masuk penjara, tidak didenda. Paling-paling dibilang, wah si Andi itu gitu ya. Masa ngobrol sama mertua sambil ngupil-ngupil. Nah, itu pelanggar etika itu. Ngobrol sama mertua sambil ngupil, itu melanggar etika. Tapi nggak ada orang karena ngupil masuk penjara kan? Nggak ada. Tapi kalau melanggar hukum itu biasanya masuk penjara atau denda. Putri nggak bawa SIM, itu denda. Jadi hukum itu ada dua aja tuh. Hukum pidana, hukum administratif. Tiga sebenarnya. Hukum pidana, hukum perdata, hukum administratif. Nah, itu dendanya kalau nggak penjara, pidana, penjara, perdata, denda uang. Administratif juga denda uang. Ada juga administratif yang denda penjara, tapi rendah lah. Tiga bulan, dua bulan, paling gitu. Itu aja. Nah, sedangkan ketentuan baik benar itu tidak cukup hanya hukum. Etika juga mengaturnya. Nah, etika itu berasal dari mana? Kemana udah kita bahas. Bisa dari budaya, dari orang-orang tua, dari mana-mana lah. Ada etika Islam, ada etika Hindu, etika Buddha, macam-macam. Tapi yang paling populer adalah di dunia barat. Dua yang kemarin itu. Sumber etika. Natural law. Kemarin ada natural law gitu ya. Satu lagi, utilitarian. Serinarian, jadi natural laws and rights. Bahwa manusia pada dasarnya punya sifat hak asazi. Jadi dia tidak boleh dibohongin, tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti. Nah, itu namanya natural laws and rights-nya manusia. Itu yang jadi sumber HAM. Sejak jaman ribuan tahun, jaman yang Nabi Musa juga sudah disebutkan. Manusia itu nggak boleh. Yang boleh membunuh itu hanya Tuhan. Yang boleh mencabut nyawa itu hanya Tuhan. Di luar itu nggak boleh. Maka keluarlah ten commandement, sepuluh larangan. Jangan engkau membunuh. Hei Musa, kata Allah. Sampaikan kepada umatmu, tidak boleh membunuh. Kan Musa penasaran. Tingin tahu, tingin berjumpa dengan Tuhan. Nah, di gunung apa tuh? Lupa saya gunungnya. Terus Tuhan datang. Baru dalam bentuk cahaya, Musa sudah terpental. Ini aku, kata Tuhan. Terus lihat cahaya, dia terpental sepuluh kilometer. Sampaikan kepada umatmu, jangan membunuh. Hanya aku yang berhak mencabut nyawa. Terus yang kedua, jangan berbohong. Sampai sepuluh poin. Namanya ten commandement. Nah, itu kemudian menjadi ha'azasi manusia. Dengan kata lain, dosa besar itu adalah sepuluh perintah Tuhan kepada Nabi Musa. Nggak mungkinlah manusia itu bisa sempurna hidupnya di dunia ini. Karena dunia ini memang ibaratnya sawah. Dunia ini banyak lumpurnya. Kita kan semuanya di surga tadinya. Gara-gara kesalahan siapa lah, saya lupa lah itu ya. Dibuang lah kita ke surga ya. Dibuang kita ke dunia. Eh, dunia ini bukan surga. Oleh karena itu manusia tidak pernah lepas dari dosa. Tapi, jangan berbuat dosa besar. Yaitu sepuluh perintah Tuhan kepada Musa. Jangan dilakukan. Apa itu? Nah, cari aja. Itu ceramah dari Kiyai Muhammad Renra. Nah, kalau dosa kecil-kecil, ya apa boleh buat gitu. Nanti bisa dimaafkan dengan berpuasa di bulan Ramadan. Terus bersedekah dan sebagainya. Tapi kalau dosa besar, agak susah dimaafkan. Jadi, etika itu dari situ awalnya. Semua etika itu baru berkembang, berkembang, berkembang. Nah, sekarang secara teknis untuk melakukan anonimiti, kegiatan mengumpulkan. Ingat, anonimiti adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang tanpa identitas untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisa data tentang sesuatu. Termasuk tentang diri kita. Profiling kayak bentuknya, atau hacking, macam-macam bentuknya. Nah, jadi teknologi ini adalah namanya proxy. Proxy server. Sebenarnya proxy server itu dibuat, bagus. Jadi kalau misalnya terhambat di sini, ada cadangannya ke sana, tujuan awalnya kan semua teknologi, tujuan awalnya kan bagus. Pisau itu kan dibuat untuk motong bawang, motong mangga, tapi bisa juga untuk nusuk orang. Apakah pisau dibuat khusus untuk nusuk orang? Kayaknya enggak. Itu efek negatif dari pisau. Nah, sama juga dengan proxy ini sebenarnya bagus. Kemudian selalu dicari, dimanfaatkan oleh hacker-hacker. Jadilah dia sebagai sarana atau teknologi untuk mengumpulkan data dan mengaras data dari tentang sesuatu tanpa identitas. Itu udah jelas-jelas melanggar etika. Bahkan melanggar hukum sebenarnya. Itu poin-poin pentingnya. Kemudian, ini saya gerakan pelan-pelan aja supaya surveilin. Surveilin ini pasti adalah di mana-mana. Mengawasi namanya. Dalam manajemen juga ada namanya controlling. Planning, organizing, actuating, controlling. Semua kegiatan manusia itu pasti harus dikontrol. Manusia ini adalah makhluk yang mungkin kalau dalam bahasa agama yang makhluk lemah sebenarnya. Gampang sekali berbuat dosa, berbuat salah, segala macam. Makanya selalu diingatkan terus oleh para ulama. Harus sering-sering sholat. Nah, di hati harus sholat lima kali. Maksudnya supaya jangan semakin lemah. Nah, oleh karena itu, kontrol itu ada di mana-mana. Nah, cuman kontrolnya itu semakin lama semakin canggih. Nggak usah lagi diawasi secara langsung oleh atasan. Buat aja CCTV. Kita lihat semua apa yang dikerjakan karyawan di setiap ruang-ruang. Jadi jangan Anda lupa itu kalau Anda kerja di bank misalnya. Ini bank contoh aja. Kalau ada kotak-kotak, kotak-kotak itu. Kotak-kotak itu kan tempat karyawan duduk. Itu terlihat oleh atasannya. Atasannya di dalam. Karena pakai CCTV. Jadi kelihatan tuh, Andi tuh kok main game ya? Terdiangkat telepon. Di, kamu ngapain? Kok main game dulu? Nggak, Pak. Saya lagi gini-gini. Ya udah. Begitu. Sampai ada orang yang males kerja di bank gara-gara diawasi. Itu namanya survei lane. Survei lane itu bisa dipakai juga di rumah. Kalau Anda sering-sering ninggalin rumah, Anda pasang aja CCTV. Anda sering pergi-pergi. Maka Anda bisa ngawasi rumah Anda. Pakai internet. Indihome aja punya fasilitas itu. Di rumah saya juga ada tuh. Saya pasang CCTV. Nanti kalau lagi pergi-pergi, saya tahu. Di depan rumah ada orang nongkrong. Nanti saya tinggal hubungin satpam. Saya nggak ada satpam. Mungkin penjaga ya. Ronda. Ronda udah saya omongin. Nanti kalau saya telepon gini-gini, datang di awasinya. Padahal saya lagi ada di Malang, lagi ada di mana. Itu survei lane ini udah canggih. Sampai bisa online. Online mudah sekali. Kalau Anda layanan Indihome, Anda pasang alatnya 500 ribu, Anda cuma langganan nambah 10 ribu tiap bulan. Maka kondisi rumah Anda bisa Anda awasi dari manapun Anda berada melalui HP Anda. Itu survei lane teknologi. Yang sudah canggih. Bisa untuk monitor email dan segala macam. Nah ini persoalannya penting nggak penting. Memang harus. Tapi kalau terlalu berlebihan, dia bisa melanggar etika. Bahkan melanggar hukum. Kalau CCTV dipasang di kamar seseorang tanpa izin, itu melanggar hukum. Privacy. Tapi kalau izin nggak apa-apa. Karena ada di internet memang sengaja diizinkan sama dia. Biasanya wanita ya. Kalau pria orang males ngeliat nih. Ngapain kegiatan pria di kamar ditonton orang. Tapi wanita. Itu ada di internet. Itu dia datang pacarnya. Itu kelihatan semua. Memang sengaja dia mencari-cari viewer. Itu tidak melanggar hukum. Tapi kalau nggak izin, itu namanya consent. Information consent. Consent itu persetujuan. Nah, begitulah kira-kira ya. Oke. Nah, sekarang information security. Apa itu information security? Adalah istilah yang menyatakan perlindungan terhadap aset informasi organisasi dari penyalahgunaan, misuse penyalahgunaan, disclosure, unauthorized access, atau destruction. Jadi karena banyak perusahaan yang sangat tergantung dengan IT, maka data digital di perusahaan itu sama nilainya atau mungkin lebih besar nilainya dari sumber-sumber daya yang lain. Walaupun sudah saya jelaskan, ada lima sumber daya organisasi. Orang, uang, enggak lah macam. Nah, salah satu itu informasi. Jadi informasi itu harus dilindungi. Memang karyawan baik-baik semua. Kan tadi sudah dibilang manusia itu adalah tempat pahala dan dosa bersatu. Ya, putri ya. Putri ya paling senang puisi-puisi, putri ya. Ya nggak puisi ya. Putri ya kresek bunyi di ember. Hidungnya pesek, bibirnya doer. Nah, itu puisi itu. Jadi manusia itu adalah tempat pahala dan dosa bersatu. Tinggal bagaimana Anda memilihnya. Kalau putri dia berada di kalangan orang-orang baik, maka pahalanya, sifat baiknya yang lebih menonjol. Tapi kalau putri yang sama ini dibesarkan oleh pengedar narkoba, misalnya, atau pencopet, nah, maka sifat-sifat jelek putri yang menonjol. Ada eksperimennya itu. Ada anak kembar. Yang satu dipelihara sama orang alim, setelah besarnya jadi ustad. Yang satu dipelihara sama pencopet. Salah besar jadi pencopet yang hebat. Dua-duanya orang hebat. Ulama hebat, ustad hebat, pencopet hebat. Lingkungan membentuknya. Itulah manusia. Tempat pahala dan dosa bersatu. Oleh karena itu, perusahaan berasumsi bahwa karyawan itu bisa berbuat salah. Atau sengaja mencuri alat informasi. Informasi. Sebenarnya yang dicuri itu macam-macam. Uang juga, segala macam. Tapi ini karakteristikasat tentang IT. Mencuri informasi. Information asset namanya. Oleh karena itu, di setiap organisasi itu yang menggunakan IT, selalu ada namanya information security. Segala sesuatu yang dibuat, segala sesuatu dan aktivitas yang berhubungan dengan perlindungan aset informasi organisasi. Baik dari penyalahgunaan, unauthorized access, destruction, dan seterusnya. Seperti kita ketahui bahwa sistem informasi manajemen itu memiliki empat pilar. Four familiar pilar. Nah, gitu ya. Ada empat pilar utamanya itu. Teknologi, proses, people, data. Kalau si Kenneth Logan mengatakan teknologi, manajemen, satu lagi apa? Proses. Teknologi, proses, manajemen. Nah, itu hampir sama. Teknologi sama ya. Kemudian ada proses. Proses itu maksudnya aktivitas, segala macam. Nah, itu pasti ada orangnya di situ. Manajemen itu people-nya. Nah, di dalam teknologi itu ada data. Jadi data ini masuk ke teknologi. Kalau di Kenneth, di sini dipisahin. Ini adalah elemen-elemen utama. Kalau mau dibuat lebih detail, itu yang saya sering katakan. Elemen-elemen yang sering saya katakan. Nah, sekarang footprint. Footprint itu apa? Digital footprint itu adalah jejak digital. Kemarin kan sudah saya kasih contoh. Di kelas ini apa? Di kelas mana? Saya lupa. Di kelas ini kalau nggak salah ya. Kita buka Google, lalu saya tulis nama salah seorang mahasiswa. Siapa kemarin yang saya tulis namanya? Alidia nggak salah apa? Saya nggak lupa. Ada salah seorang mahasiswa namanya kita tulis di Google. Maka kelihatan digital footprint-nya. Jejak-jejak digital-nya. Di kelas ini apa? Ya kelas ini ya. Nggak mungkin kelas lain karena kelas berikutnya besok. Itu namanya digital footprint. Kansa juga nanti saya cari digital footprint-nya. Jadi kalau mau lebih canggih lagi nanti saya coba. Saya cari digital footprint-nya sampai ke transkip yang dia tulis DWA kepada si Uyeb. Tapi saya publikasikan nanti. Namanya saya ubah. Ini adalah dialog antara KR. Nah KR itu maksudnya Kansa ya. Dengan Uyeb. Jadi kita lihat. Terus nanti si Kansanya marah dituntut saya. Nah itu bisa jadi gitu. Itu melanggar undang-undang ITE itu sebenarnya ya. Masuk ke wilayah privasi. Itu namanya digital footprint. Secara sederhana kita semua punya. Kemarin ada contohnya. Dia punya Instagram. Dia punya apa-apa. Tapi kan nggak apa-apa. Digital footprint itu berbahaya atau tidak? Tergantung apa yang jejak-jejaknya seperti apa. Kalau jejak-jejaknya cuma foto-foto, komentar-komentar, ya nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari itu bisa berbahaya. Nah bagaimana oleh karena itu banyak orang pingin digital footprint-nya itu dikurangi, reducing. Siapa sih sekarang manusia yang hidup di zaman milenial digital ini yang tidak punya digital footprint? Rasanya nggak mungkin ya. Coba kita lihat misalnya Kansarifaliana ya. Kemarin itu siapa yang terbuka ya. Atau semua ada lah. Nggak mungkin. Semua pasti punya. Apalagi pejabat, orang-orang terkenal banyak banget digital footprint-nya. Tapi kadang-kadang orang nggak nyaman dengan digital footprint itu. Terutama yang jelek-jeleknya. Nah itu dia. Kalau Anda jadi artis, banyak itu food. Makanya kalau Anda jadi artis, jangan coba-coba Anda membuat hal yang jelek. Itu akan jadi bad digital footprint yang susah sekali dihapus. Sulit dihapus. Jadi orang pingin cari bagaimana menguranginya. Pertama, cek privacy setting Anda di sisi sosial networking Anda. Privacy setting. Jadi kalau Anda misalnya pakai Instagram, Twitter. Coba Anda cek settingnya. Apakah di sana ada nomor HP Anda? Apakah di sana ada nomor alamat email Anda? Perlu nggak Anda masukkan itu? Itu contohnya itu privacy setting. Remove account that you no longer use. Kalau Anda sudah nggak pakai lagi Facebook. Karena waktu itu SMP, SMA sekarang udah nggak. Dihapus aja. Kalau Anda nggak perlukan, untuk apa? Anda meninggalkan jejak di sana. Dihapus aja. Ada cara menghapusnya. Bahkan ada juga jasa untuk membantu menghapus itu. Kemudian, sebelum Anda post sesuatu online, berpikirkan apakah Anda akan menikmati jika itu terlihat di pemerintah nasional dengan nama Anda. Saya kadang-kadang nggak juga berpikir kayak gitu. Saya juga kadang-kadang ceroboh. Saya tuh punya kebiasaan di Facebook memberi komentar terhadap segala yang terjadi di sekeliling yang saya dengar, yang saya lihat. Namanya Celotehan Si Utun. Coba Anda lihat di Facebook saya banyak. Saya nyentil sana, nyentil sini. Karena memang saya suka geram aja gitu. Kalau ngelihat sesuatu gitu. Jadi banyak informasi di otak saya nggak saya tuliskan. Itu kayaknya merusak otak saya gitu loh. Jadi kayak otoran di otak saya. Mesti saya tulis. Nah kadang-kadang saya lupa. Jangan-jangan tulisan itu bisa jadi. Appear in a new national newspaper with your name attached. Tapi udah saya perhitungkan juga sih kalimat-kalimat yang nggak terlalu tajam kritiknya, tapi nyentil-nyentil dikit. Mudah-mudahan aja. Tapi sampai sekarang aman-aman aja sih. Nggak ada yang ini. Tapi perlulah dipikirkan juga. Think about it. Gitu ya. Misalnya contohnya Lina langsung nulis di Twitternya ya. Kenapa sih teroris wanita yang cuman bawa pistol-pistol mainan air gun ke mabos polis langsung ditembak mati. Kan lebih baik ditangkap aja dulu. Orang dia cuman bawa pistol mainan-mainan kok. Nah kalimat-kalimat gitu tuh hati-hati loh. Kalau Lina tulis di Twitternya bisa jadi masuk national newspaper. Nih liat satu contoh kata Koran. Mahasiswa pendukung teroris secara tidak langsung. Misalnya contoh kayak gitu. Banyak orang yang mau dia gitu juga. Kenapa sih cuman bawa senjata air gun. Air gun tuh berbahaya. Kalau jarak dekat. Kalau jarak dekat membak ke kepala ya mati juga orang. Tapi kalau jarak-jaraknya satu meter. Kalau di satu meter tuh nggak akan mati orang. Luka-luka aja. Tapi kenapa ditembak mati langsung. Kenapa nggak ditangkap aja. Itu kalimat-kalimat itu hati-hati loh. Itu bisa jadi problem. Nah jadi posting-posting yang menyangkut-nyangkut sara ya. Suku, agama, ras, politik segala itu hati-hati. Banyak jeleknya. Kecuali kalau memang kita aktivis ada tujuan. Memang kita punya lembaga di belakang kita yang melindungi. Nggak apa-apa. Maju aja kalau Anda yakin. Kalau nggak, think about it. Nah, tuh ya. If you post include information about other people. Kalau Anda memposting sesuatu. Tentang orang lain. Think about whether they would mind if. Pikirkan apakah dia senang diposting tentang dirinya. That information appeared in national newspaper. Pikirkan. Makanya kalau Anda baca tulisan-tulisan saya di Kompasiana, itu kan banyak juga cerita tentang orang. Ada tentang mahasiswa, politik, teknik, batam. Tapi kan saya tulis yang baik-baiknya aja. Nah itu prinsipnya. Kalau kita mau nulis tentang orang, tulislah yang baik-baiknya aja. Pasti orang itu nggak akan marah. Nggak akan jadi persoalan. Kenapa? Karena tulisan itu akan ada selamanya. Di Kompasiana. Di Google. Kalau Anda tulis di Google itu, banyak sekali tulisan-tulisan saya di situ. Kalau saya nulis yang salah tentang orang, jadi ribut gitu. Itu akan ribut selama-lamanya. Itu namanya Digital Footprints. Saya punya blog, sudah sering saya kasih tahu ke Anda. Blog saya. Nanti aja lah. Itu tentang mahasiswa juga ada. Saya tulis. Tapi saya pilih yang baik-baiknya. Yang kira-kira, apa yang menarik dari sisi kansa, kalau saya tulis. Kalau cuma cantik doang, di luar sana ada ribuan orang cantik. Sekansa cantik, tapi pinter. Itu biasa orang cantik, pinter. Tapi kansa cantik, pinter, pinter melawak. Itu baru aneh. Mahasiswa akutansi, cantik, pinter, tapi pandai melawak. Pandai melucu. Itu baru. Itu dia tulis. Pasti orang nggak akan marah. Itu yang maksudnya. informasi tentang orang lain. Itu arti-arti. Atau jangan menyebut nama orang. Saya punya artikel di Google itu, di Tom Pasiana, akal-akalan dosen akal menjadi profesor. Wah, itu heboh. Kalau nggak salah, ada 40 ribu yang baca itu seluruh Indonesia. Tapi saya nggak menyebut nama orang. Jadi sampai sekarang aman-amanannya, nggak ada yang menuntut. Kalau ada yang menuntut, saya bilang, saya kan nggak menceritakan tentang Bapak. tentang fenomena aja. Nah, panen untuk saya. Berhenti dia. Ada sempat yang mau nuntut. Nggak jadi. Karena nggak menyebut nama dia. Tidak menyebut nama orang. Tidak menyebut nama perguruan tinggi. Tapi fenomenanya yang saya sebutkan. Dan itu ada. Di sebagian, nggak semua. Tidak mencoba menggunakan browser-browser. Jadi gunakan browser-browser yang terkenal. Internet Explorer misalnya. Karena ada juga browser-browser yang memang paling suka digunakan oleh hacker-hacker. Wipe clean all information on digital devices before you recycle them. Jadi kalau Anda menghapus sesuatu, jangan lupa. Yang Anda hapus itu tidak benar-benar terhapus karena dia pindah ke tempat sementara namanya recycle. Bisa dikembalikan lagi sama orang lain. Da Silva dapat surat merah jambu. Ditulis dengan tinta biru. Ada gambar lopenya di kanan atas dari si Uyen. Setelah dia baca, dia hapus. Di laptopnya apa di mana. Sebenarnya nggak benar-benar terhapus. Ada di recycle. Jadi nanti ada si Amar Kosim iseng-iseng ditampilkannya lagi, dia sebarkan ke internet. Jadi maksudnya kalau mau menghapus itu benar-benar terhapus. Benar-benar dihapus. Jadi setelah di recycle, sekali lagi Anda hapus. Anda masuk ke recycle, hapus. Baru benar-benar hilang. Itu pun masih bisa dimunculkan lagi. Ada utilitinya. Tujuannya baik. Jadi kalau kita nggak sengaja terhapus, ingin kita kembalikan lagi, ada. Nah itu kalau dibuka lagi, keluar. Itu yang terjadi waktu terjadi kasus teroris bom Bali. Jadi polisi Australia yang sangat canggih dalam digital forensik, hard disk yang sudah kena boom itu separuhnya rusak. Tapi separuhnya lagi masih ada lempengan. Itu dibawa ke Australia di laboratorium. Dibuka hard disknya. Karena hard disknya ada lempengan-lempengan. Lempengan yang separuh tadi itu, dia lihat isinya. Ada isinya, walaupun banyak yang hilang. Nah isinya di lempeng itu diambil. Makanya ketahuan kan, dia beli bahan bakunya di mana, di kota mana, tanggal bertoko mana. Nah bahkan sebelum isinya itu kan ada isinya lagi. Jadi yang namanya lempengan hard disk itu. Kalau udah dihapus, ada isi lagi, dihapus. Jadi itu berlapis-lapis itu masih ada di sana. Bahkan di format pun masih ada. Sampai tujuh kali hard disk di format, baru benar-benar hilang datanya. Nah oleh kecanggihan alat di Australia itu diambil. Jadi data lapis satu, lapis dua, lapis tiga. Padahal dari lempeng yang sama. Sampai yang udah di format, sebelum di format, sebelum di format lagi itu dibongkar-bongkar semua. Jadi nggak benar-benar true delete. Makanya nanti kalau Anda kerja di perusahaan, kalau Anda ada data-data yang sangat penting, misalnya data pembagian hasil korupsi, bahaya kalau jatuh ke tangan. Itu hard disknya Anda hancurkan aja gitu loh. Lebih baik hard disknya rusak, harga dua juta, tiga juta daripada datanya kemana-mana. Hancurkan benar-benar, hancurin aja. Nah udah nggak bisa lagi. Kalau lempengannya udah hancur, tadi kan lempengannya masih ada separuh. Itu nggak bisa lagi. Jadi saya ingin mengatakan bahwa menghapus data di komputer, tidak benar-benar dihapus sebenarnya. Anda ambil contoh yang Anda hapus, Anda buka resiql yang masih ada. Anda undelete muncul lagi dia. Nah di dunia digital begitu juga, di dunia internet sama. Nah itu salah satu cara untuk mengurangi jejak-jejak itu. Kemudian, nah sekarang risk. Teknologi informasi banyak sekali manfaatnya. Tersebut dengan enable ya. Jadi IT itu adalah enable bagi kegiatan bisnis. Apa itu enable? Sesuatu yang membuat kegiatan bisnis itu menjadi luar biasa. Menjadi bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan sebelumnya. Kita bisa kuliah online, Zoom, itu karena IT enable. waktu jaman-jaman pandemi, jaman dulu, Black Night, flu-flu yang membunuh jutaan orang, itu nggak ada kuliah kayak gini. Benar-benar berhenti. Kuliah berhenti, bekerja berhenti total. Jadi orang benar-benar di rumah, diem aja selama bertahun-tahun. Nah sekarang adanya IT jadi enabler. Kita tetap jalan. Jadi enabler itu memungkinkan sesuatu itu bisa dilakukan. Ada sesuatu yang tadinya nggak bisa dilakukan, sekarang bisa dilakukan. Itu namanya enabler. Itulah kehebatannya dari IT. Tapi di sisi lain, IT itu punya kelemahan, resiko. Tadi udah kita bahas, etika, dia melanggar etika, menciptakan isu-isu sosial yang baru, isu politik yang baru. Nah begitu. Nah oleh karena itu, resiko-resiko IT itu harus dimanage. Nggak bisa dihilangkan, tapi dimanage, dikurangi. Maka muncul ilmu namanya risk management. Orang-orang bank itu paling ahli dalam memilih resiko, karena uang itu resikonya lebih tinggi dari segala yang ada. Nah di bidang IT, ada namanya IT risk management. Nah itu kira-kira inilah yang ditangani. Kenapa informasi itu perlu dilindungi? Jelas kan? Karena dia gampang dicuri. Anda bawa satu flash disk, terus Anda punya kesempatan mengkopi data bos Anda dari laptop dia, hanya dalam waktu setengah jam, jutaan data pindah ke flash disk Anda. Cepat sekali. Tapi kalau Anda mencuri dalam data-data dalam bentuk map, file, kertas itu kan paling dalam setengah jam hanya satu dua map aja yang Anda bisa ambil. Begitu Anda bawa keluar ketahuan satpam. Tapi kalau ini nggak ketahuan. Jadi sangat rentan untuk dicuri. Sangat rentan untuk viral. Dan sebagian besar perusahaan, perbankan misalnya, sangat tergantung dengan data digital. Jadi jelas-jelas what information needs, sudah jelas sangat. Perlu dilindungi. Karena pelanggaran terhadap informasi itu bisa terjadi setiap saat. Baik itu di level etika, maupun level hukum. What are the major threat from inside? Outsight. Banyak sekali. Dari outsight itu misalnya hacker yang tadi kita bahas. Hacker. Cracker. Di dalam perusahaan juga. Jadi jangan Anda menganggap bahwa kalau orang sudah, orang karyawan BCA, pasti dia semuanya loyal terhadap macam-macam motivasi orang kerja. Ada orang kerja hanya sekedar cari duit, tapi dia nggak peduli dengan perusahaan. Perusahaannya hancur, biarin aja. Ada yang gitu. Bahkan orang IT justru yang paling banyak menjadi pengancam dari dalam. Jadi IT itu banyak dirusak oleh orang-orang IT sendiri. Nah ini yang paling gawat. Mereka ahli banget, tapi mereka merusak perusahaannya sendiri. Makanya what are the major threat from inside the organization? What are the organization witnesses, strength and vulnerabilities? What would be the impact of any particular risk? How likely are each of the risk? What control can be used to mitigate risk? Nah oleh karena itu dibangunlah kontrol. Karena begitu banyak threat. Ada namanya malware. Anda baca aja lah nanti itu ya. Malware, botnet, karena nggak sempat saya jelaskan. Bentar lagi waktunya habis. 15 menit lagi. Malware itu adalah software berbahaya yang khusus dirancang untuk menyerang sistem komputer. Jadi apakah virus termasuk malware? Botnet adalah kombinasi antara robot dan network. Jadi ada suatu program yang bisa kita gerakkan dari jarak jauh di internet dan dia bisa berjalan di antara jaringan internet untuk melakukan sesuatu. Mendownload, memoleksi informasi, segala macam. Tapi kita kontrol dari jarak jauh. Jadi kayak robot. Makanya ini sebut robot network. Botnet, robot network. Jadi macam-macam itu ancaman-ancamannya. Belum lagi lingkungan, ancaman lingkungan. Jadi IT tadi dengan segala kelebihan, ini juga banyak IT risknya, ancaman-ancamannya. Lingkungan, kebakaran, banjir, gempa bumi. Apa lagi? Power failure, cost-light listrik, lightening, kena halilintar, petir misalnya. Jadi banyak yang mengancam. Pada saat organisasi sangat tergantung dengan indigital aset seperti perbankan, penerbangan, retail. Pada saat itu tradenya juga banyak. Belum dari manusia. Tadi hacker segala macam. Ada juga ini sengaja, ada yang tidak disengaja. Insider theft, terorism, hacker, spam. Nah ini contoh tipe-tipe dari ancaman. Ini semua bisa mengancam SIM. Karena aset ini adalah di dalam SIM. Jadi kalau ini terancam, SIM-nya jadi rusak. Gitu ya. Ini contoh malware. Virus komputer itu adalah malware. Terima kasih. Saya tanya, apakah virus komputer itu malware? Ya, karena dia merusak. Malware definisinya apa? Software-software yang bersifat menyerang, mengancam, merusak. Semua software yang sifatnya merusak itu malware. Nah ini contohnya, spyware, keylogger. Keylogger itu monitoring software yang record a user keystroke. Ini dulu pada saat jaman-jaman laptop mahal, HP belum bisa ke internet seperti sekarang dengan baik. Orang kalau nyari data itu ke warnet. Begitu Anda gunakan komputer di warnet, apa yang Anda ketik di keyboard di warnet, itu bisa di-save, dibaca oleh admin warnet. Karena dia menggunakan software keylogger. Jenis software-nya keylogger. Jadi kalau Anda nulis password, dia tahu password Anda. Apalagi Anda gunakan kartu kredit, dia tahu. Nanti kapan-kapan dia pakai. Nah, maka keylogger menjadi malware. WOM. Jadi bedakan antara virus dengan WOM ya. Kalau virus itu kan malware malicious software yang merusak file atau software. Dan dia punya sifat reproduce itself. Memperbanyak dirinya sendiri dan menyebarkan dirinya. Tanpa disuruh. Kalau WOM, self-replicating program that send copy to other node on computer network and may contain malicious code intended to cause damage. Jadi kalau WOM ini, dia tidak merusak data, tapi yang dia rusak itu software-nya. Dan tidak langsung. Ini bedanya apa? Kalau ini kan dia merusak data. Kalau WOM itu biasanya dia diem dulu. Nanti pada tanggal-tanggal tertentu dia baru bekerja. Trojan horse. Ini juga mirip-mirip. Botnet Trojan horse. Jadi virus itu berbeda dengan WOM Trojan horse. Virus adalah bagian dari malware. Jadi, nah ini yang pentingnya begini. Kalau Anda tahu begitu banyaknya ancaman terhadap komputer Anda, mestinya Anda harus membuat kontrolnya. Salah satu kontrolnya namanya software antivirus. Nah sekarang Anda mau menginstall di komputer Anda, itu software antivirus atau software internet security. Nah ini banyak yang bingung di sini. Ini harganya beda. Lebih murah antivirus daripada internet security. Misalnya, Carperski antivirus itu lebih murah daripada Carperski internet security. Norton antivirus lebih murah harganya daripada Norton internet security. Bedanya apa? Kalau antivirus, dia hanya virus saja yang dia bisa cegah. Sedangkan spyware, WOM, semua ini dia nggak bisa cegah. Jadi kalau Putri Sekar menginstall Norton antivirus, hanya virus saja. Orang mata-matai komputernya Sekar masih bisa. WOM Trojanos masih bisa masuk. Jadi kalau misalnya laptopnya dipakai oleh Sekar untuk ber-WA dengan bos yang isinya sangat rahasia, itu masih bisa di-spyware. Bisa dibaca oleh... Nah ini hati-hati. Suatu saat Sekar pakai laptop di Starbucks, kita kan pernah belajar Starbucks. Dia ngirim pesan-pesan rahasia buat bosnya, data-data penting. Dia nggak tahu di sampingnya duduk orang, pura-pura cuek, minum kopi Starbucks, sebenarnya dia memata-matai komputernya Arum. Dia menggunakan spyware. Maka apa yang dikirim oleh Arum itu dapat ditangkap sama dia. Nah kalau itu data-data penting, gubernur, menteri, presiden, itu kan bahaya. Oleh karena itu, Arum harus menginstall internet security tadi. Apakah dari Norton, Kuporsky, McAvy, macam-macam yang terkenal-terkenal itu. Jadi dia mau baca terhalang, karena ada software Norton internet security tadi. Jadi jangan beli yang... Makanya saya bilang tadi, yang murah nggak selalu baik. Murah kok putar virus, tapi hanya virus doang. Yang lainnya berolos. Banyak itu pekerja-pekerja manajer, bahkan directur nggak sadar. Jadi sebenarnya nggak bagus mengirim data-data penting itu melalui Wi-Fi. Wi-Fi yang ada di luar, di hotel, di kafe, dari segi keamanan. Saya kalau melakukan transaksi internet, pakai kartu kredit, nggak berani saya di luar. Saya pulang dulu, saya lakukan di rumah. Di komputer saya di rumah. Karena di rumah saya pakai lengkap semua. Ada internet security-nya, segala macam. Ada dua antivirus yang saya pakai, yang ini ada dua ya. Kalau Anda lihat, punya saya di bawah kelihatan nggak? Ini ada punyanya window, apa namanya? Lalu ada kunyanya, cupers kiri dua. Jadi saya pakai di rumah kalau mau pakai kartu kredit. Nggak berani saya di luar. Nanti diambil data-datanya, bahaya. Saya bayar tiap bulan. Dia yang pakai kartu kredit saya. Nah, gitu. Pokoknya banyak lah. Ini nanti akan dipelajari di audits semua, masih lebih detail ya. Ada namanya distribusi denial of service attack. Jadi kalau misalnya ada website polban, mau diserang gitu ya, mau dirusak, itu gampang itu. Kumpulnya 100 orang hacker, terus mereka melakukan attack, dia buka serentak website polban itu, 100 orang sekaligus, selama-lamanya kewalahan website polban, down. Servernya down. Dua jam nggak bisa dipakai. Nah, itu namanya penyerangan disebut dengan denial of service attack. Ada lagi yang namanya phishing ya. Steal password or other sensitive information by persuading the victim over in an email. Misalnya, nah ini kan sering terjadi. Ya, tiba-tiba Tia mendapat email. Assalamualaikum Tia. Wah, pokoknya pakai bahasa-bahasa agama. Saya dari Arab, orang tua saya meninggal. Jadi, saya perlu mencairkan warisan orang tua saya. Saya kenal Anda dari si Anu, si Anu, karena saya lihat di profil Instagram, Anda, Anda kelihatannya orangnya baik. Anda bisa membantu saya dengan cara mencairkan dana warisan orang tua saya. Bagaimana Tia kalau Anda bersedia pada penipuan sebenarnya. Itu namanya phishing. karena dia ada unsur persuading the victim. Hanya Anda yang bisa bantu saya karena Anda orang Muslim dari Indonesia. Saya pikir nanti kalau uang itu dicairkan 10% uangnya untuk Anda mau nanti uangnya Anda pakai untuk bangun masjid. Padahal nanti ujungnya kan ada bertanya. Apa yang dia rugikan? Ujungnya kan dia bilang gini, untuk bisa mencairkan dana itu, saya perlu uang 20 juta untuk mengurus administrasinya. tapi jangan khawatir dana orang tua saya itu ada 10 miliar 1 miliar buat Anda jadi 20 juta itu uang kecil. Nah kayak gitu-gitu dia ngomongnya. Padahal yang mau diambil 20 juta itu yang 20 juta itu cuma cerita doang terharulah Tia karena sesama Muslim walaikum salam al-khabar bahasa Arab lah gala macam akhirnya dikirim 20 juta ternyata bohong. Hilang lah uangnya Tia. Itu phishing namanya. Dulu banyak sekali. Sekarang udah ketahuan orang malas dihapus aja emailnya. Mau pake apapun gitu ya. Nah itu penipuan-penipuan itu banyak banget. Nah ini nanti Anda baca detil ya. Nah itu semuanya adalah resiko. Kalau kita bicara judulnya etika judulnya kan adalah etika, privacy, and security. Apakah berhubungan dengan etika? Udah pasti enggak lah itu. Itu kan maling. Apakah privacy? berbohong dia. Tapi ada hubungan dengan security. Ini semuanya berhubungan dengan security. Security itu adalah IT security adalah satu proses untuk mengontrol supaya IT risk tidak terjadi. Atau kalaupun terjadi dalam dampak yang paling minimal. Begitu ya. Yang paling terkenal adalah ransomware. malware yang meng-encrypt file. Jadi semua data-data penting di komputer Anda, di bank Anda sekalipun terhenti. Terkunci. Hebat sekali itu. Ini baru namanya hacker tingkat dunia. Dulu kan Rami. Terus keluar kalimatnya. Kalau mau saya buka encrypt-nya, kirim 10 ribu dolar. Ini rekeningnya. Dia pakai rekeningnya rekening Bitcoin. Jadi nggak bisa dilacak oleh PPATK. PPATK hebat. Kalau untuk bank. Tapi kalau untuk uang-uang digital non-bank, Bitcoin, apalagi cryptocurrency, PPATK gigit jari. Makanya saya bilang tadi, selalu pemerintah hukum ketinggalan dengan perkembangan teknologi. Dia bilang kirim 10 ribu dolar tapi melalui Bitcoin. Dia kasih tahu caranya gini, gini, gini. Begitu dikirim 10 ribu dolar terbuka lagi. 140 negara kena termasuk Indonesia. Ketakutan semua orang. Karena canggih sekali dia bisa mengontrol kayak gitu. Orang Rusia di belakangnya. Orang Rusia ini orang hebat. Kan dulu negara kedua terbesar setelah Amerika. Begitu poranda Uni Soviet itu kan di Rusia IT orang-orang IT yang hebat-hebat jadi liar-liar nggak terkaruan. Information leakage trade-out comes not just from cyber criminal itu namanya cyber criminal dan itu kriminal jadi pasti melanggar etika karena melanggar hukum. Employee can lose laptop and smartphone mail. Anda bisa kehilangan laptop HP di dalam HP Anda itu begitu banyak informasi-informasi penting. Sensitive document ada mobile banking segala macam atas nama Anda. Begitu hilang HP-nya Tia di sana ada OVO isinya 2 juta uang digitalnya Tia. Sudah saya pakai belanja-belanja. Habis OVO-nya. Nah itu namanya information leakage. Gitu ya. Jadi kalau Anda baca begini baru Anda tahu ternyata dibalik kehebatan IT banyak sekali. Nah jadi kita harus tahu resiko-resiko itu. Kita buat petanya. Full nobility kerentanan no backup power for workstation. Jadi Anda pakai workstation komputer yang Anda pakai di kantor itu namanya workstation dia terhubung ke jaringan. dia bisa dipakai sendiri bisa terhubung ke jaringan itu namanya workstation. Nggak ada backup. Maka leak of confidence data adalah satu nilainya integritas dua sistem unavailable kalau nggak ada backup. Nah jadi ini ada ada hitung-hitungan yang namanya risk matrix. Sehingga nanti bisa dibuat mana yang paling berimpak. Ternyata yang paling berimpak adalah loss of unencrypted backup data. Jadi backup data ini bisa dikopi juga sama orang lain. Ini kan backup. Backup kita bisa dicuril. Tapi kalau nggak pakai pengkodean enkript itu dikode unencrypted. Maka data itu gampang dipakai. Maka tinggi nilainya. Tapi kalau backupnya pakai enkripted walaupun kita bisa membackupnya nggak bisa dipakai orang. Itulah sebabnya HP itu perlu pakai password. password ya. Jadi kalau dia HPnya hilang lebih bagus. HPnya hilang. Jangan datanya ikut-ikut hilang. Gimana caranya? Pakai password. Jadi orang nggak bisa buka. Akhirnya di format ulang dia ngambil HPnya doang. Datanya selamat. Karena di format ulang. Tentu saja Anda harus punya backup data Anda. Bisa pakai cloud storage Google Drive misalnya. Atau pakai external hard disk. ini nggak. HPnya nggak ada back. Apadah dia jabatannya manajer keuangan. PT Kolang Kaling. Tia Setiawan SST. Begitu hilang HPnya semuanya hilang. Pasti penting kalau hilang semuanya. Dipakai sama orang lain. Terjadilah macam-macam kasus. Makanya kontrol itu penting. Baik dari level organisasi maupun pribadi. Gitu. Ada technical security. Banyaklah ceritanya. pokoknya udah baca aja deh. Kalau Anda nggak ngerti baru dijawab didiskusikan. Itu ya. Jadi kalau bicara security ceritanya banyak. Nah hubungannya security dengan etika. Ya udah jelas dia melanggar etika. Bahkan melanggar hukum. Gitu. Nah dengan kita tahu begitu banyaknya kelemahan dari IT kita jadi sadar bahwa HP kita itu mesti kita proteksi sebaik-baiknya. Dibalik kecanggihan. Ya sama lah kan dunia ini bukan tempat yang sempurna bukan surga. Segala yang canggih-canggih di dunia ini pasti ada kelemahannya. Nah dari semua kelemahan teknologi informasi atau SIM yang menyangkut aspek etika security privacy sebenarnya manusialah faktor utama yang menyebabkan kelemahan itu. Manusia jadi kalau manusianya aware makanya ada IT security awareness gitu-gitu ya pahami kognitif isu pahami maka produktivitas kerja kita dalam menggunakan SIM itu tidak tergambil. Misalnya buat password yang kuat ya Winda males dia buat password yang ini dia buat passwordnya apa? 123 semua passwordnya 123 ya mudah ditebus orang ditebus orang salahnya Winda sendiri kenapa 123 passwordnya kan sudah ada standarnya harus 8 karakter segala macam gitu kira-kira ya nah jadi aspek manusia belum lagi social engineering Winda aku besok gak masuk aku sakit ibuku sakit gini-gini terus kamu kerja nih pekerjaan saya ini saya kasih kamu uang 500 ribu Winda seneng aja ini saya kasih passwordnya kalau uangnya sih gak apa-apa ini passwordnya dia kasih ya untuk selanjutnya Winda jadi tahu apa passwordnya TIA nah itu social engineering saya ingin tahu Nurul Safura passwordnya apa sih saya coba masuk ke ruang kerja dia ternyata ditempel-tempel di kertas di dinding-dinding ruang kerjanya password untuk instagram ini password ini itu namanya social engineering atau saya nanya Nurul kamu udah punya anak berapa baru satu orang si si Wulan Wulan 007 lahirnya tanggal berapa tanggal sekian sekian oh masih muda ya anaknya padahal saya dapat dua data penting biasanya nama anak yang baru lahir atau tanggal lahir itu jadi password udah saya buka password Nurul ketemu salah satunya itu itu nanya social engineering padahal ngobrol-ngobrol biasa nah begitu jadi arus hati-hati ya dengan kecanggihan-kecanggihan itu oke nah udah anda baca sendiri aja seterusnya nanti ya saya kira waktunya pun udah habis jadi kesimpulannya adalah etika diperlukan selama manusia berkumpul dengan manusia lain karena manusia punya sifat jelek dalam dirinya kalau gak ada etika berbahaya etika yang paling tinggi dalam diri manusia adalah etika dari agama agama masing-masing ya karena makanya saya gak percaya kalau agama itu ada yang jelek semua agama bagus karena berdasarkan etika tapi yang paling bagus tapi yang paling bagus adalah agama yang kita pilih ya kan namanya juga kita pilih semua laki-laki ganteng tapi laki-laki yang dijadikan pacarnya Salma itu yang paling ganteng di dunia tanya Salma kalau gak percaya Uyep paling ganteng ya Salma nah gitu ya kemudian ada information etik pelanggaran dan sebagainya Anda baca disini ya privacy security nah pada akhirnya karena banyak pelanggaran-pelanggaran etika dan sebagainya itu berdampak kepada kerugian terhadap data digital baik secara pribadi maupun organisasi oleh karena itu harus dibangun information security untuk diri pribadi maupun untuk organisasi dan kita sebagai manusia adalah faktor utama yang menyebabkan problem etika penerobosan data privacy dan security dalam dunia IT nah oleh karena itu ini harus di waspadai peran manusia itu kira-kira kesimpulannya ada pertanyaan sebelum kita akhiri cukup ya oke dengan demikian kita akhiri sampai disini kuliah minggu ke-6 kita ketemu lagi minggu depan kuliah minggu ke-7 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera buat semua selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak oke selamat menikmati selamat menikmati